Intro Keluarga yang dikasihi dan diberkati Tuhan Renungan harian keluarga kita hari ini Selasa 6 April 2021 Terambil dari Lukas pasal 24 Ayat 4 sampai 6a Lukas 24 ayat 4 sampai 6a Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu Tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka Memakai pakaian yang berkilau-kilauan Mereka sangat ketakutan dan menundukan kepala Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka Mengapa kamu mencari dia yang hidup diantara orang mati Ia tidak ada di sini Ia telah bangkit Renungan harian keluarga kita hari ini Diberi judul Berita Kebangkitan Tidak ada yang lebih baik bagi seseorang Yang sedang diliputi dengan segala bentuk kecemasan dan kebingungan Selain mendengar kabar gembira yang disertai dengan kepastian Tidak adanya mayat Yesus di dalam kubur itu Telah membuat para perempuan bertanya-tanya dalam kebingungan mereka Namun di tengah pikiran dan perasaan mereka yang berkecamuk itu Tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka Memakai pakaian yang berkilau-kilauan Dua orang ini adalah malaikat Sebab Lukas sering menggambarkan penampakan sorgawi Dalam kaitan dengan sesuatu yang terang dan berkilau-kilauan Lihat juga Lukas pasal 24 ayat 23 Melihat penampakan para malaikat ini Sontak membuat para perempuan tersebut ketakutan Dan langsung menundukan kepala mereka Sebagai tanda kesedaran mereka terhadap kehadiran Makhluk sorgawi dan utusan Allah Para perempuan tersebut tahu Bahwa sesuatu pasti telah terjadi Namun pikiran mereka tidak sampai pada pikiran Tentang Yesus yang bangkit Para malaikat itu pun menyampaikan berita kebangkitan itu kepada mereka Dalam situasi ini Injil Matius pasal 28 ayat 5-6 menunjukkan Bahwa malaikat menenangkan para perempuan tersebut Dengan berkata agar mereka jangan takut Berita dalam Lukas sendiri disampaikan Dalam nada yang tegas Ketika malaikat berkata Mengapa kamu mencari dia yang hidup diantara orang mati Ia tidak ada disini Ia telah bangkit Pemberitaan para malaikat ini Menegaskan kepada para perempuan tersebut Bahwa tidak adanya tubuh Yesus di dalam kubur itu Adalah hasil dari kebangkitannya Maka pada titik inilah juga Kebingungan mereka mendapat jawaban Melalui para malaikat Yesus tidak ada di dalam kubur itu Karena ia sudah bangkit Sebagai keluarga Kristen Kepastian kebangkitan Yesus kiranya menghapus segala bentuk kebingungan Dan ketidakpastian yang memenuhi pikiran dan hati kita Karena dia hidup Kita memiliki kepastian Untuk menjalani hidup di tengah dunia ini Sambil berpegang pada janji-janjinya Amin Mari kita berdoa Tuhan Yesus Hapuskanlah segala kebingungan Dan perasaan penuh ketidakpastian Yang selama ini membelenggu hidup kami Biarlah iman kami akan kebangkitanmu Mendorong kami Untuk menghadapi hidup ini Tanpa rasa takut Sebab engkau menyertai kami senantiasa Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!